Halo guys, salam datang di channel tutorial official, nah di video awal ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengaktifkan hp tanpa tombol power Nah tapi sebelum lanjut, kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya bagi kamu yang benar-benar gabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini di acara menghidupkan hp tanpa tombol power guys Nah sahabat, jika kamu ingin menghidupkan hp kamu tanpa tombol power dan volume Untuk langkah pertama, kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel Nah jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, untuk langkah selanjutnya kita scroll ke bawah ya guys ya Kita scroll ke bawah kemudian kita cari saja menu yaitu asisten pintar guys ya Kita masuk ke menu asisten pintar Jika sudah masuk, kemudian disini kita masuk lagi ke aksi dan sikap Nah sahabat, jika sudah masuk ke menu aksi dan sikap, kemudian kita aktifkan saja mengetuk nyala Kita aktifkan yang ini ya guys ya Nah jika sudah aktif, kemudian kita pergi ke menu home lagi guys Nah disini untuk mematikan ponsel androidnya, kita tinggal tekan dua kali layarnya ya guys ya Kita coba tekan disini dua kali untuk mematikan Nah ini kan layar sudah mati nih guys Untuk menyalakannya, kita tinggal tekan saja dua kali layarnya lagi guys Nah maka seotomatis hp androidnya akan menyala tanpa kita mengetuk tombol power dan tombol volume guys Tapi kita hanya mengetuk layarnya dua kali untuk menyalakan ya guys ya Nah sahabat itu dia cara menghidupkan hp tanpa tombol power dan tombol volume Dan caranya cukup mudah sekali kan Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlanggan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton!